Intro Swesta Dwipa adalah nama pulau Jawa di zaman dahulu kalah yang merupakan satu dari gugusan pulau-pulau di Asia Tenggara yang disebut Nusantara Seluruh gugusan kepulauan di Asia Selatan dan Tenggara dinamakan Anak Benua atau gugusan pulau-pulau Jawata Dulu anak benua di India disebut Jambu Dwipa sedangkan seluruh kepulauan Nusantara disebut Swesta Dwipa Karena Jambu Dwipa dan Swesta Dwipa berasal dari daerah yang sama maka tidak herat kalau budayanya banyaknya menyerupai atau dalam perkembangan saling mempengaruhi Dalam perkembangan geografis pada 20 hingga 36 juta tahun yang lalu Di Asia bagian selatan terjadi proses bergerakannya anak benua India ke utara dan mengakibatkan tabrakan dengan lempeng yang di utara Akibatnya ada tanah yang mencuat ke atas yang kini dikenal dengan nama Gunung Himalaya Pada saat itu dataran Cina masih terendam lautan Anak benua yang di selatan dan Tenggara yaitu Jawata termasuk Swesta Dwipa dan Jawadwipa yang muncul sebagai pulau-pulau mata rantai gunung berapi Dalam cerita kuno dikatakan bahwa orang Jawa itu anak keturunan atau berasal dari dewa Dalam bahasa Jawa Orang Jawa disebut Wong Jowo Dalam bahasa Ngoko Artinya Wong itu dari bahasa Wahong Jawa Artinya orang Jawa itu adalah keturunannya dewa Begitu pula Tiang Jawa itu Dari Tiang Jawa Artinya juga sama Yaitu anak keturunan dewa dalam bahasa Kromoinggil Jawa tak artinya adalah dewa Gurunya orang Jawa Menurut pendalangan wayah kulit Keindahan pulau Jawa dikala itu telah menarik perhatian dewa-dewi di kayangan Sehingga mereka turun ke Marcapada Tanah Jawa Dan membangun kerajaan-kerajaan pertama di Jawa Dwipa Raja Kediri Jayabaya Adalah dewa Wisnu yang turun dari kayangannya Jayabaya amat populer di Jawa Dan di Indonesia Karena ramalannya yang akurat mengenai sejarah perjalanan negeri ini Dan berisi nasihat-nasihat bijak Bagi mereka yang memegang tampuk pimpinan negara Para priai Atau pejabat negara Tetapi juga untuk kaula biasa Ajarannya mengenai perilaku yang baik dan benar Sebenarnya juga mempunyai kebenaran universal Jawa Dwipa Menurut salah satu sumber adalah kerajaan dewa pertama di pulau Jawa Letaknya di gunung gede Merak Dengan raja dewa esok Atau dewa worman Yang bergelar wisnu dewa Hal ini melambangkan dewa kayangan Permaisurinya bernama Dewi Pratiwi Nama dari Dewi Bumi Dia adalah putri dari seorang begawan Jawa yang terkenal Yaitu begawan lembu suruh Lembu suruh mempunyai ilmu yang tinggi Pengetahuan spiritual yang sangat luar biasa Dan mampu hidup di tujuh dimensi alam Dia tinggal di die Letak kirografisnya di Jawa Tengah Perkawinan wisnu dewa dengan Dewi Pratiwi Melambangkan turunnya dewa yang berupa sukma Untuk menetap di bumi Keberadaannya di bumi aman Dan bisa berkembang karena didukung oleh daya kekuatan bumi Yang digambarkan sebagai begawan lembu suruh Kecantikan Pulau Jawa Bahkan menarik hati rajanya para dewa Yaitu Batara Guru Untuk mendirikan kerajaan di bumi Turunlah dia dari domainnya di suarga loka Dan memilih tempat tinggal di gunung Mahendra Atau kini disebut Gunung Lawu Terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur Antara Surakarta dan Mediut Batara Guru mempunyai nama lain Sang Hyang Jagad Nata Ratunya Jagad Raya The King of the Universe Dan Sang Hyang Kirinata Atau ratunya Gunung-Gunung The King of Mountains Di kerajaan Mahendra Surga Yang Agung The Great Heaven Batara Guru memakai nama Ratu Mahadewa Keraton kerajaan Mahendra dibangun mirip seperti keratonya Yang ada di khayangan Piranti-piranti surga juga dibuat Di antara lain yaitu gemelan Seperangkat alat musik untuk hiburan para dewa Dengan menikmati alunan suaranya yang merdu Dan saat sedang menari Atau olah beksa Nama dari gemelan itu adalah Lokan Nanta Kemudian ada patung-patung penjaga istana Yaitu Cingkara Balah dan Balau Patah Yang diletakkan di kanan kiri pintu gerbang istana Artinya istana dijaga kuat sehingga aman Kemudian ada pusaka berupa keris Cakra, tombak, panah, dan lain-lain Dibuat oleh empu terkenal yaitu Empu Ramadi Dipandang dari sudut spiritualitas Turunnya dewa ke bumi adalah gambaran Dari merasuknya sukma, spirit, jiwa Kedalam badan manusia Dan lalu menjadi manusia Oleh karena itu Manusia termasuk manusia Jawa Adalah berasal dari sukma, spirit, dan dewa Orang Jawa sendiri adalah sebutan bagi orang yang tinggal di Jawa Dwipah Atau di Pulau Jawa Pada saat ini Yang dinamakan orang Jawa Adalah penduduk yang menghuni di Pulau Jawa bagian tengah dan timur Yang disebut suku bangsa Jawa Dan anak keturunannya Pada umumnya Mereka masih melestarikan budaya Adat istiadat Warisan nenek moyangnya Dan berbicara bahasa Jawa Kebanyakan anak turunan orang Jawa Yang tinggal di luar tanah Jawa Seperti di Jakarta Dan di daerah manapun Masih melestarikan Atau akrab dengan budaya leluhurnya Sudah tidak lagi berkomunikasi dengan bahasa Jawa Mereka menggunakan bahasa Indonesia Harus diberi acungan jempol Bahwa semua suku bangsa yang bermacam-macam di Indonesia Menjunjung tinggi rasa keindonesiaan Sebagai satu rumpun bahasa yang bersatu Menurut Profesor M.R. Harjono Almarhum Guru besar Universitas Ganja Mada Di tahun 1980-an Mengatakan mengenai arti Jawa Atau Jawi dari sudut pandang kebatinan Banyak orang yang sebenarnya tidak mengerti arti kata Jawa atau Jawi J itu artinya lahir Dan Wi artinya buru Jadi seperti buru Manusia itu lahir melewati dua tahapan Untuk menjadi manusia yang sempurna Yang pertama Terlahir sebagai telur Baru kemudian terbuka menjadi buru Terima kasih telah menonton!